Terima kasih telah menonton! Manchester United tidak diperkuat 10 pemain dalam perjalanan mereka ke Istanbul, di mana mereka mengincar kemenangan pertama Liga Eropa musim ini setelah bermain imbang dengan FC Twente dan Porto dalam pertandingan sebelumnya. Ten Hag tidak akan menurunkan Bruno Fernandes untuk pertandingan tersebut karena terkena sanksi larangan bertanding. Sementara itu, Johnny Evans mengalami cedera saat melawan Brentford dan akan absen dalam pertandingan Kamis Malam sebagai akibatnya. Ia bergabung dengan daftar pemain bertahan yang berada di ruang perawatan. Termasuk Leni Yoro, Harry Maguire, Tyrell Malaccia, dan Luke Shaw. Kobi Maino, Mason Mount, Dan Gore, dan Tobi Collier juga absen dari squad 20 pemain yang berangkat ke Turki. Para pemain yang tersedia harus mampu melakukan tugasnya dan mereka mampu melakukannya. Sebagai sebuah tim, MU harus menjalani banyak pertandingan dalam waktu singkat, dan Ten Hag yakin akan melakukannya sebaik mungkin. Ada begitu banyak pertandingan yang akan datang. Selama ia memiliki cukup pemain yang tersedia, dan membangun tim serta tidak harus menghadapi risiko cedera yang besar, maka yang terbaik adalah bermain untuk pertandingan. Ketika ditanya tentang pemulihan Mount, Ten Hag menambahkan hal itu sedikit lebih lama. Tetapi dia pikir Mason akan segera kembali. Marcus Rashford meninggalkan sesi latihan MU, setelah wajahnya memerah karena ulah bintang Akademi. Rashford sempat meninggalkan sesi latihan setelah celananya ditarik turun oleh seorang pemain muda setan merah. Dan pemain berusia 18 tahun itu, mendapatkan prestasi dengan membuat wajah Rashford memerah. Selama sesi rondo yang intens, mengecoh pemain nomor 10 United itu hingga mendapat reaksi meriah. Ethan Wadley merupakan bagian dari lingkaran luar dengan campuran nama-nama Akademi dan Senior, termasuk Tyrell Malachia, Christian Eriksen, dan Rasmus Heilun. Setelah menerima umpan di bawah tekanan dari para back di tengah, Rashford dan Joshua Zirkzee, Wadley memainkan bola melewati kaki pemain pertama di seberang lingkaran. Rashford, yang tidak percaya, sejenak meninggalkan latihan, berjalan keluar dari lingkaran dengan kepala di tangannya. Itu semua hanya candaan, karena pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan rekan satu timnya sambil tersenyum dan tertawa tentang insiden yang tidak diragukan lagi akan digunakan untuk melawannya selama olok-olok di ruang ganti di masa mendatang. Menurut Goal Brazil, Ajax bisa jadi akan kembali mengontrak pemain gagal Manchester United, Anthony, dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari. Pemain sayap itu akan diizinkan pindah dalam kesepakatan sementara untuk mendapatkan menit bermain dan, yang terpenting, melindungi nilainya, karena setan merah tidak tertarik dengan penjualan yang tergesa-gesa. Ten Hag tidak menganggap Anthony sebagai pemain penting dalam rencananya, karena ia lebih suka memainkan Alejandro Garnacho sebagai pemain sayap utamanya. Bahkan Amad Diallo telah membuat dampak yang diperlukan untuk menempatkan dirinya di atas pemain Brazil itu dalam urutan kekuasaan karena Anthony terus berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di Old Trafford. Kedua penampilannya itu datang dari bangku cadangan musim ini, yang akan menjadi faktor penting dalam menentukan masa depannya di klub. Manchester United siap menjualnya dengan biaya yang mahal atau bahkan dengan status pinjaman. Karena mereka juga bisa jadi, ingin menghindari penjualan pemain sayap itu secara tergesa-gesa, mengingat nilainya telah anjlok. Manchester United telah memberitahu Anthony bahwa ia bebas untuk pergi sementara waktu pada bulan Januari. Mereka ingin ia mendapatkan menit bermain yang teratur, dan kembali percaya diri dalam permainannya. Kepindahan dengan status pinjaman mungkin akan membantu, karena beberapa pihak ingin merekrutnya. Anthony mungkin tergoda oleh prospek untuk bergabung kembali dengan Ajax. Meskipun dengan status pinjaman antara Januari dan Juni mendatang, ia terbuka terhadap prospek tersebut jika kesepakatan tersebut memungkinkannya untuk mendapatkan kembali performa dan kepercayaan dirinya. Namun, jika ia memutuskan untuk tetap berada di Liga Premier, maka Nukasel United dan Crystal Palace dikabarkan tertarik. Tim U19 Manchester United berangkat ke Lithuania pada Rabu malam untuk menghadapi Zalgiris saat Liga Pemuda UEFA dimulai. Perjalanan itu akhirnya membuahkan hasil bagi tim Akademi Manchester United memenangkan pertandingan 5-2 melawan Zalgiris di lag pertama pertandingan. United mendominasi dan seharusnya menang dengan selisih yang lebih besar. Tetapi dua gol setelah menit ke-90 dari tim Lithuania membuat skor menjadi kurang meyakinkan bagi tim Adam Lawrence. Tim U19 berada di sana berdasarkan prestasi, mendapatkannya melalui kemenangan Liga Tim U18. Pertandingan itu menunjukkan bahwa tim United ini harus melaju jauh di turnamen. Liga Pemuda UEFA adalah level tertinggi sepak bola pemuda di Eropa. Dalam hal pengakuan dan seringkali menjadi tantangan nyata bagi para pemain muda. Gabriele Biancheri yang sedang dalam performa terbaiknya tentu saja menjadi orang yang membuka skor pada menit ke-33 dengan sundulan, melanjutkan performa luar biasanya dengan gol ke-14 musim ini. Setelah jeda, Ethan Williams membuat skor menjadi 2-0. Sebelum 3 menit kemudian Biancheri mencetak gol keduanya, membuat skor menjadi 3-0 dan pertandingan berakhir untuk United. Setelah musim 2023-24 yang sangat mengesankan, melihat Williams kembali mencetak gol adalah hal yang luar biasa, dan ia mencetak 2 golnya sendiri, dengan gol James Canlon pada menit ke-92 yang terjepit di antara 2 gol Zalgiris. Pemain lain yang mengesankan meskipun tidak mencetak gol adalah Shalach, dengan pemain sayap itu muncul dari bangku cadangan dan mendapatkan 2 asis. Setiap kali Biancheri berada di lapangan, ia tampaknya mencetak gol, seperti yang terjadi pada setiap penampilan U18 yang ia buat musim ini. Bahkan saat bertugas internasional untuk Wales U19, Biancheri tak terbendung. Bola VIP melaporkan bahwa United telah menunjukkan minat untuk merekrut back Flamengo, Wesley. Disebutkan bahwa Flamengo ingin meraup sekitar 25 juta euro untuk penjualan Wesley. Laporan tersebut mengklaim bahwa Wesley menjadikan dirinya semakin penting di Flamengo, dan kepindahan ke Old Trafford bisa jadi akan segera terjadi. Wesley telah bermain sebagai back kanan untuk Flamengo, dan sebenarnya menyingkirkan mantan pemain United dari tim. Mantan back kanan United, Guillermo Varela, juga bermain untuk Flamengo, tetapi mendapati dirinya berada di bangku cadangan, dengan Wesley sebagai pemain inti. Varela adalah pemain pertama yang direkrut United setelah kepergian Sir Alex Ferguson, saat ia tiba dari penarol pada tahun 2013. Pemain Uruguay tersebut telah menjadi pemain penting bagi Flamengo, tetapi sekarang tertahan di bangku cadangan, dan masih bisa kembali ke starting sebelas jika United benar-benar merekrut Wesley. Wesley memulai karirnya di jajaran Atletico Tubararo sebelum direkrut oleh Flamengo pada tahun 2021. Setelah melakukan debutnya pada bulan Desember 2021, Wesley hanya bermain dua kali pada tahun 2022, karena ia harus menunggu waktu yang tepat di Rio de Janeiro. Namun, tahun 2023 merupakan tahun yang luar biasa bagi Wesley, karena ia mencatatkan hampir 60 penampilan dan terus menjadi pemain kunci tahun ini. Sekarang diambang penampilan ke-100 untuk Flamengo. Wesley telah mencetak dua gol dan tiga asis di tim utama. Wesley belum pernah tampil untuk Brazil di level manapun, tetapi minat United muncul hanya beberapa bulan setelah transfernya gagal. Wesley tampaknya akan pindah ke Atalanta sebelum klub Italia itu menarik diri dari kesepakatan, seperti yang dilaporkan oleh CNN di Brazil. Flamengo telah melihat Wesley kembali beradaptasi dengan tim, tetapi mereka masih mengejar penjualan besar, dan mungkin berharap United memanfaatkannya. selamat menikmati. Terima kasih.